Halo teman-teman, di video kali ini saya akan bagikan tips cara mengubah jasa kirim Shopee karena update terbaru ini jasa kirim akan dipilih Shopee secara otomatis untuk itu kalian jangan khawatir karena jasa kirim Shopee masih bisa diubah oke langsung saja kalian ikuti langkah-langkah berikut ini seperti biasa kalian buat pesanan terlebih dahulu oke disini saya sudah menyiapkan barang yang ingin saya beli oke disini kita masukkan voucher Shopee jika sudah langsung saja kalian tekan ok jika kalian ada koin Shopee silahkan kalian aktifkan jika sudah setelah itu kalian pilih check out disini jasa kirim cuma dituliskan reguler kita tidak tahu jasa kirim apa yang dipilih Shopee nanti kita akan ubah oke setelah itu kalian pilih metode pembayaran jika sudah setelah itu kalian tekan konfirmasi jika semuanya sudah benar setelah itu kalian buat pesanan jika sudah setelah itu kalian masukkan pin Shopee Pay kalian jika menggunakan Shopee Pay setelah itu langsung saja kalian pilih pesanan kalian karena kita harus cepat sebelum penjual mengkonfirmasi pesanan kalian jika penjual sudah mengkonfirmasi pesanan kalian maka jasa kirim tidak bisa dirubah setelah itu kalian pilih pesanan kalian nah disini jasa kirim yang dipilih Shopee yaitu ID Express oke langsung saja kalian pilih ubah disini akan muncul semua jasa kirim setelah itu kalian pilih saja sesuai yang ada di daerah kalian pastikan jasa kirim yang kalian pilih sesuai yang ada di daerah kalian karena jasa kirim hanya bisa diubah sekali pastikan kalian pilih dengan benar jika sudah tekan konfirmasi jika kalian salah pilih kalian bisa pilih batakan pesanan nah itulah cara mengubah jasa kirim yang dipilih Shopee jika kalian ada pertanyaan silahkan kalian tanyakan di kolom komentar oke teman-teman sekian dulu video dari saya jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati